Sesungguhnya dosa pertamanya makhluk itu salah di dalam menentukan kesimpulan Semenjak saat itulah permusuhan itu terjadi antara manusia dengan syeton yang terus menggerogoti kita Supaya kita menanggalkan dan supaya kita menceraikan hidup kita dari jalan kebenaran Antoqalam Ehwan, dosa pertama manusia itu bukan sombong Desa pertamanya makhluk itu bukan sombong Dosa pertamanya makhluk itu adalah mengambil analogi dan kesimpulan yang salah Yaitu ketika iblis mendapati bahwasannya dirinya diciptakan dari api Iblis itu mendapati dirinya dari api lalu kemudian manusia diciptakan dari tanah Lalu iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam Sehingga akhirnya disitulah tercipta sifat kesombongan Akhirnya dari salah kesimpulan itulah berujung kepada sebuah permusuhan nyata Dimulai semenjak Nabi Adam masih di syurga sampai nanti ketika matahari terbit dari arah barat Maka semenjak salahnya mengambil kesimpulan iblis itu Maka semenjak itu permusuhan itu terus menyalah pada kehidupan kita Makanya iblis itu salah mengambil kesimpulan Kenapa dia mengatakan Engkau ciptakan dia Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api Karena lebih baik daripada Adam Ini kan salah Ternyata bukan api yang lebih baik daripada unsur tanah Tapi justru sebaliknya Unsur tanah itu lebih baik daripada unsur api Karena sifatnya api menghanguskan Sifatnya api menampilkan Sifatnya api meniadakan Ada pun sifatnya tanah Sifatnya tanah itu dia menumbuhkan Sifatnya tanah itu mengadakan Sifatnya tanah itu membuahkan Dan itu jelas jauh lebih baik daripada sifatnya api Belum lagi iblis lupa Kalau tanah itu semakin lama semakin mahal Maka kemudian akhirnya kesalahan analogi yang semacam itu membuat parah Akhirnya kemudian iblis merasa dia benar Dan dia merasa lebih baik Padahal apa yang dia simpulkan itu salah Dan semenjak itu permusuhan itu terus ada Dan itu merupakan bagian dari kesekuensi logis dari keimanan kita kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton!